Intro Empat sehat lima sempurna Nah ini adalah anjuran yang sudah terngiang yang di kuping saya sejak saya kecil Katanya makanan 4-5 sempurna itu kayak yang namanya karbohidrat, protein dan juga vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh Tapi banyak dari kita itu memilih makanan karena selera Kita tidak pernah peduli dengan zat-zat yang terkandung di dalamnya Padahal itu harus kita perhatikan agar supaya daya serap di dalam tubuh itu bisa dilakukan secara maksimal Nah siang hari ini saya akan makan yang namanya ayam yang sudah dibumbuhin Kalau dimenado ini namanya ayam rica Terus ada tempe orek sama sayur bayam Juga ditemani oleh teh manis Kira-kira komposisinya sudah benar belum ya? Intro Bayam merupakan salah satu sayuran yang kaya akan sat besi Sedangkan teh mengandung zat tanin Jangan pernah menggabungkan makanan antara bayam dan juga teh Karena teh pada prinsipnya zat tanin yang ada di dalamnya itu mengikat sat besi Dan juga jangan pernah Anda memakan kepiting bersamaan dengan teh Siap-siap setelah itu karena lambung yang berfungsi untuk mensterilkan makanan tidak akan berfungsi dengan baik Teh dan susu Teh kaya akan antioksidan yang dapat mencegah peradangan pada tubuh Meskipun begitu sebaiknya mengkonsumsi teh tidak ditambahkan dengan susu Baik susu sapi atau susu kedelai Hal ini dikarenakan protein susu akan mengikat antioksidan teh Sehingga menghambat penyerapannya Selain itu susu kaya akan kalsium Yang penyerapannya juga akan terganggu oleh kafein yang terdapat pada teh Roti putih dan selai Roti putih dan selai mengandung karbohidrat sederhana yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah Mengkonsumsi makanan ini secara bersamaan akan menyebabkan gula darah naik dengan cepat Dan tubuh harus bekerja keras untuk menurunkannya dengan melepaskan insulin dari pankreas Jika dilakukan secara terus menerus dapat menyebabkan penurunan fungsi pankreas Sehingga berdampak pada diabetes melitus Kacang dan keju Produk susu yang dikonsumsi bersamaan dengan kacang dapat menyebabkan gas dan kembung yang tidak nyaman bagi perut Sereal atau oatmeal Plus susu dan jus jeruk Asam dalam jus jeruk dapat menghancurkan enzim yang mencerna pati dalam sereal atau oatmeal Sehingga penyerapannya menjadi terhambat Untuk itu disarankan mengkonsumsi jus jeruk 30 menit sebelum makan sereal atau oatmeal Nah kesimpulannya Anda masih bisa menggabungkan makanan yang memiliki zat berlawanan Karena pada prinsipnya zat anti gizi itu akan non aktif dengan sendirinya melalui proses pematangan yang baik dan benar Mulai dari pencucian kemudian perendaman, fermentasi hingga pemanasan Anda masih bisa merasakan manfaat dari makanan yang Anda tantang Selain mempertimbangkan pengolahan makanan Kita juga perlu untuk memperhatikan penyimpanannya Ada beberapa bahan makanan yang tidak bisa disimpan bersama Seperti bawang bombay dan kentang Jauhkan kedua bahan makanan tersebut Karena bawang bombay akan menyerap lembab dari kentang Sehingga mengakibatkan bawang bombay mudah rusak Hindari juga menyimpan kol dengan bahan makanan lain Karena gas dari kol dapat merusak sayuran Jika ingin menyimpan apel Jangan biarkan apel berdekatan dengan buah dan sayuran lain Karena apel mengandung zat yang bisa membuat buah dan makanan lainnya cepat busuk Bahan makanan lain yang tidak bisa digabungkan adalah Keju dengan bumbu berbau tajam Jika menyimpannya bersamaan Keju akan menyerap bau tajam bumbu Sehingga mampu mempengaruhi rasanya Kira-kira apa yang ada di pikiran Anda pertama kali Ketika harus memilih susu untuk kebutuhan keluarga Anda Apakah protein, kalsium, ataupun lemak yang terkandung di dalam susu Ataukah justru cita rasa yang dihasilkan Ada yang rasanya vanila, stroberi, ataupun coklat Banyak beredar di pasaran Nah untuk memilih salah satunya Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan Anda Terima kasih telah menonton!